Halo pemirsa di seluruh Indonesia, saya Endang Suraman Hartono. Saat ini saya mau menyampaikan klarifikasi dan permintaan permohonan maaf kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Atas langkah yang telah saya lakukan yaitu langkah dalam somasi kedua bersama kuasa hukum saya, Saudara Firdaus. Usai melayangkan somasi kepada Stinky dan Andri Taulane terkait larangan membawakan lagu Mungkinkah, kini Endang Suraman justru membuat perlakuan yang mengejutkan. Berbeda dengan aksi yang dilakukan Tempo Hari, kini Endang justru meminta maaf terkait permintaan ganti rugi sebesar 35 miliar rupiah yang pernah disampaikan dengan kuasa hukumnya Firdaus. Pengakuan itu dikatakan oleh Endang Soharman, dikutip dalam Instagram pribadinya at endang__s__artono pada Kamis 11 Januari 2024. Diakui Endang, ia menyadari bahwa somasi yang telah dilayangkannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah menyadari kesalahannya, mantan gitaris band Stinky tersebut berujar langsung mencabut kuasa dari Firdaus. Alih-alih memperkeru keadaan lagi, Endang hanya ingin berdialog dengan Stinky dan Andri Taulani untuk membicarakan royalti lagu ciptaannya. Tak lupa, Endang juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduan yang telah ia buat selama ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!